ya kita masuk ke map pertama lagi tepatnya itu dia ya map SP ini mungkin yang ga hafal mungkin harus try hard abis-abisan bener-bener try hard abis-abisan keren ya di awal-awalnya tuh suara jam gitu iya bener disini tuh SP nya tuh harus nahan ratio juga sebenernya karena kali kalau timingnya salah pasti kalau nggak kena 200-300 biasa atau mungkin lebih parah lagi karena V2 ya V2 ya maksudnya setahu sih V2 itu fokusnya di akurasi gitu kan ya iya bener gua nggak bisa expat 245-200 ح kalau ada yang 900 untuk player bisa main SP gini 800 ada cuman untuk SP apa kayak dia bisa nyentuh 900 berapa gitu kayak ratio umum-umumnya kalau misalkan turni apalagi MWC gitu bisa nggak bisa nge-expect segitu karena ini ya 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 Twitch delay anjir gua nggak punya respect lagi ya Bang omik nggak ada itu nggak ada budget buat supporter ya gue beneran nggak bisa nggak expect ya ada yang bisa 900 mungkin race race 899 tadi 899 ya bener nyaris banget iya nyaris banget Iya ini semuanya udah kelot emang ini free mode ya kan emang gitu main mania ya udah masuk semua ini kita menuju ke stage dua ya di sini yaitu three legs Bang Rang ini bisa bisa dibilang metek yang sudah dibahas kemarin saat Hai apa level showcase ya Iya jadi mungkin bisa dijelaskan apa yang unik dari map ini yang gimana ya Iya kayaknya nggak ada mungkin main di seapa kolomannya itu main Ratio ya 300 biasa tuh malah menurun ACC makanya Oh Hidson apa kecilin itu tadi tadi udah aku kecilin tapi lupa aku kecilin lagi waktu restart dasar Hai dasar oid momen mahal standarma gitu harus ada suara itu ya maaf guys ini komentatornya semuanya dari oid itu dia oid momen anjir oid momen oid udah selesai kok kemarin Iya ya di sini Coki semuanya semuanya masih full combo ya Iya ya enggak ada kita bukan jidan ternyata ya tapi di sini eh skornya pun kalau dilihat dari akurasi sih masih lebih tinggi dari race ya tapi di sini aku sendiri akurasinya kau dah turun udah turun ya tadi jadi sekarang Coki memiliki keuntungan di akurasi sehingga memiliki advantage di skornya tiap bener itu tuh ya ngomong-ngomong sisanya kesusahan ya kita lihat ya itu dia ya metek emang 11212 itu lebih tepatnya sih ada stream Oke kita menunggu siapa yang menang Oh jadi ini kita melihat kecil-kecil ya karena akurasi advantage di iya bener sekali 6x200 itu tuh ngaruh banget masuk seharusnya oke udah masuk ya ya kita mau masukin map ketiga yaitu apa ini gua lupakan judulnya identity part identity part 4 yoi map ln longnot lebih tepatnya bagi yang enggak tahu ln itu apa itu longnot ya kayak gitu ntar lihat aja seperti nah ya kayak gitu map yang panjang-panjang bisa dibilang kalau orang yang Indo bilang itu map nih nih ya kan mi panjang banget dan kayak bakal ada battle lagi ya Coki melawan race ya itu seperti beto ya ini mungkin bisa dikasih info ini dua pemain ini bagaimana ya bisa nggak begitu oke ya Reng globalnya itu sendiri kalau nggak salah untuk race sendiri 2 digit player 7k juga untuk Coki 3 digit kok nggak salah dan emang dia tuh sering mereka tuh sering apa masuk leaderboard untuk race sendiri mungkin beberapa udah ada yang tahu dia pernah wakilin MWC 7k juga 4k juga sisanya aku nggak kenal BTW sih emm ya gimana ya menurutku sih banyak pemainannya yang masih belum kedengeran namanya gitu loh Iya jadi menurutku dalam osu mania 4k Indonesia tapi ini adalah kesempatan bagi mereka buat panfos ya Iya bener banget sih Peter ini kayaknya bakal main besok gue besok kayaknya ya kita lanjut ya di sini ya lagi-lagi itu dia trikinya di situ jadi nahan satu ada stream long note lagi mini long note tepatnya itu dia lumayan trik ya dan di sini masih kelihatan ya bahwa kedua player ini Coki dan race juga masih menurutku keduanya menungguan combo yang nggak akhir dan lagi-lagi di sini Coki ya memiliki keuntungan akurasi Iya bener sekali beda dua kali Iya bener atau sampai 16 itu iya nggak ikut R64 langsung ke penyisihan grup R32 Oh karena itunya ya apa sih namanya charge-nya gitu ya ya charge-nya ya kok nggak salah bener so kemarin udah pada ngejelasin 1-16 itu langsung ngecharge bisa juga lengkap tanpa ikutan mana ya baca gue baca dulu lagi sih ya iya pemain yang mendapatkan topship akan langsung ke babak penyisihan grup ya tanpa R64 jadi yang topship itu 1-16 tentunya 1-16 high speed high speed 17-32 medium itu 33-48 49-64 itu adalah low nya dan untuk kayaknya gimana ya mana ya ya kayak pada umumnya juga bakal ada fase benya benentik ya ini ttw makeup berapa empat ya apa nggak nyaduh udah map terakhir kita ya Iya iya tepat change ke tracknya iya jadi gua baru habis dari match deg-degan anjir rawak jadi kapten doang tapi menangkan santun tuh bayangin tik mereka kan awal tikln indo emang jago lain kan tiba-tiba gua 2 kali 200 semua player Indo oke menang 16 poin kok nggak salah gitu 90 si dnm 97 jawab jawab udah udah ACC mereka di sini Aduh kita juga tahu kalau di stream emang agak delay balik lagi kita lihat Oh race trail Oh kan bener 992 sudah ternyata dia bisa 992 ya mungkin bakal paling tinggi bisa jadi kalau belum player yang lain ya Iya kalian aja nanti hmm coki ya one miss bener Un miss dia Lansim 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 Terima kasih.